Ini siapa, Bu? Itu anak saya, Bu. Tidak ada si, Pak. Harusnya waktu pas sebulan baru lahir itu langsung dioperasi. Cuma sekarang udah membesarin, jadi gak tahu dokter aja bilang gimana mujizat dari Allah, Bu. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar bukanlah jumlah yang mengagetkan. Mereka di luar sana mungkin tidak menyangkakan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya. Saya, Ali Zainal, akan terus mencari siapa saja orang yang tebak. Karena uang kaget lagi, acaranya berkah yang nonton ikutan berkah. Aku jualan baso, sebelah, terus sama ini baklor. Aku mau ini dong. Baklor? Iya. Oke. Coba aku boleh bantuin gak? Boleh. Boleh. Ibu, ini daerah kampung Simpur selatan bukan? Iya. Iya bener berarti. Ibu rumahnya deket sini. Seberang. Udah berapa lama jualan? Aku baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya. Aku lagi nyari-nyari Mang Asep. Mau ketemu Mang Asep. Asep siapa? Dia kerjanya kulih bangunan, kalau gak salah. Itu suami saya? Asep Supriyadi bukan? Iya, itu suami saya. Emang ada apa ya, Bu? Gapapa, aku mau ketemu aja. Mau ngobrol-ngobrol. Sembari ngonten, kan aku lagi ngonten di Youtube. Oh. Udah nih, mbak, mbak. Udah. Gosong. Iya, gosong. Aku bantuin nih ya. Iya boleh, Bu. Ini siapa, Bu? Ini siapa, Bu? Itu anak saya, Bu. Umur berapa ya, Bu anaknya? 12 bulan. Bu, ini anaknya kenapa, Bu? Itu Hedrosipalus. Buat ya? Bu, ini penuh susunya. Iya. Karena gak mampu berdua ribu. Ini saya kerja di seuruh. Ini cuma 20 ribu. Jadi kalau punya uang, ya saya beli. Itu penuh kecil. Kalau gak ada, ya Pak kisah setan terpaksa. Begit kan pas aja. Saya cuma bisa ngebeli satu-satu, Bu. Enggak bisa bagi perempak. Tapi ini aktif apa gak anaknya? Semenjak pulang dari rumah sakit, saya diem, Bu. Kejam terus, Bu. Nanti juga badannya susah digerak, Bu. Biasanya waktu pas belum dioperasi, itu aktif banget. Tapi sekarang senyum aja gak bisa, Bu. Dari yang operasi, maksudnya operasi apa nih? Operasi pas lahiran atau gimana? Udah, waktu emang ketahuan. Pas hamil 6 bulan udah ketahuan. Waktu itu kan lahiran juga sesar. Suruh dirujuk ke SUD. Cuman dulu gak ada biaya, Bu. BPJS aja saya gak punya. Jadi sama saya gak ada apa-apain. Cuman di rumah. Aku pernah keluar, Bu. Terus ini pas dioperasi apa? Kata dokternya. Eksursi palus. Solusi kata dokternya apa? Harus dioperasi. Kalo dioperasi kata dokter, pasti sembuh katanya. Kemungkinan. Soalnya saya telat. Harusnya waktu pas sebulan baru lahir itu langsung dioperasi. Kata dokter asli. Cuman sekarang udah membesarin. Jadi gak tau. Dokter aja bilang gimana mujizat dari Allah, Bu. Berarti ini anak udah gini aja udah ditaruh kayak gini? Iya. Gak digendong? Digendong. Cuman gak kuat lama gitu. Cuman sebentar. Karena kepalanya berat, Bu. Ini aja saya dikasih pinjem sama tetangga. Karena lihat keadaan. Gak sangat seperti itu, Bu. Tadinya cuma di rumah. Ditidurin terus. Tapi ini udah makan. Udah kan? Kasi harusnya udah makan kan? Udah. Udah makan. Cuman harus bener-bener halus banget gitu, Bu. Kalo beli bubur aja harus dihalusin lagi. Bener-bener halus banget. Ya mah kayak susu. Ini kata dokter. Harus diusia berapa? Harus dioperasinya? Mungkin 6 tahun. Baru bisa dioperasi lagi. Kenapa? Kenapa harus 6 tahun? Saya tahu. Karena mungkin tergantung perkembangan dia. Kalo dia makin tinggi, makin besar. Itu kan selangnya. Kan itu cuman kecil selangnya. Selang apa? Ini. Dia kan udah dioperasi. Dimasuk ke selang. Di belakang. Ini. Ada benjolan. Kalo operasi tuh. Biayanya berapa kata dokter? Gak tahu. Walaupun kamu belum ngerti aku ngomong apa ya. Kuat ya. Harus jadi anak yang sehat. Harus. Kuatin ibunya. Kuatin papahnya. Ini ibu. Usaha ini punya siapa? Punya ibu sendiri. Tuh kan. Tuh ini. Orang yang pakai baju merah. Mau jadi kerja sama orang. Iya. Ya udah aku mau ketemu bapak boleh. Boleh. Agak jauh gua bapak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau main sepeda? Iya. Sepeda yuk pulang yuk. Gak boleh nangis. Ini anak saya. Ini anak saya. Ada kamu. Iya. Yang paling kecil itu. Yang ini? Yang lain bukan? Bukan. Yang mana rumahnya? Itu. Yang ada mimi. Itu ibu saya. Oh ini ibunya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi aku lihat. Di depan. Iqbal lagi sedih. Iqbal sedih. Tadi nangis. Pengen sepeda. Kalau ini? Bapak. Kalau bapak. Kalau bapak. Ibu. Ibu siapa? Ibu. Ibu? Ibu. Dari mana ya bu? Aku lagi ini aja. Mau bikin konten Youtube. Kaget aja nih. Bayang jadi banyak orang. Iya. Gapapa ya. Tapi gak apa-apa ya. Iya. Gapapa. Gapapa kan? Sayang sama si kita. Bukan sayang lagi. Sayang. Sayangan dia jujur sama anak-anak kayaknya. Ngeliat orang-orang. Anak-anaknya. Kata gila. Kata saya. Ya Allah. Kata saya. Kata saya. Kata saya gitu. Ngomongin kebahayahaan. Ini ujian. Siapa ya? Sudah dikasih ngak begini ya? Ya. Tapi suaminya. Sayang. Sayang pada extrêmement. Ya cuman. Ya oke. Tunggu. Assalamualaikum, sehat ya. Natali, thank you. Ya, kita kasih ya. Aduh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini namanya siapa? Iksan, Wijaya. Iksan, Iksan. Nah, tadi tadi udah barengan sama... Aku manggilnya keluarga Iksan aja ya, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Bapaknya nama siapa? Iksan. Asep. Asep, gimana nih? Tadi yang... Aku malah nggak bisa ngomong nih. Mungkin ada yang mau disampaikan? Anakan titipan ya. Balik lagi, anak titipan. Mau kayak gimana anaknya, anak pasti ada rezekinya masing-masing. Tapi bagaimana kita aja, kita sayang, harus sayang sama anak. Harus ikhlas sama anak apapun. Pokoknya untuk anak. Karena walaupun anak ini masih baik, tapi kita nggak tahu doa anak untuk orang tua kayak gimana. Masya Allah. Satu lagi aku mau minta. Ini kan, karena nggak sanggup beli susu formula. Jadi pakai susu kental manis. Ini umurnya masih 11 bulan, tapi pakai susu kental manis. Mungkin gini aku mau bilang sama teman-teman semua yang saat ini menyaksikan acara ini. Biasanya kita memberikan sebuah cerita, menjadi buat motivasi hidup kita. Nah sekarang hari ini, kita langsung melihat orang-orang hebat, yang akan menjadi cerita kita. Untuk diceritakan sama banyak orang. Jadi mudah-mudahan, keluarga Iksan ini, dikuatkan. Amin. Dan tetesan air mata ini bukan tetesan air mata karena kesedihan, bukan. Tapi tetesan air mata karena bangga, bersyukur, kalian yang dapat dititipin Iksan. Karena tidak semua orang mampu untuk bisa dititipin, titipan seperti Iksan. Pak Sef, kita maju ke depan. Baik. Pak Asep, ya. Harus besar hati. Ini anak pertama. Baik. Untuk membesarhan hati keluarga Iksan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau dititipin uang sebesar. 15 juta rupiah. Tidak. Terima kasih. Mereka menenang. ya dan akan ditemenin sama Bapak dari mana bagus mantap bagus ya dan baik untuk memulai keberkahan ini perjalanan ke pasar silahkan lima empat tiga dua satu jauh nggak jauh nggak di sini ini gimana gimana bayangnya mau ngapain buat anaknya eh cucu ya eh cucu kan anak yang botos ya anak-anak buku anak-anak buku Assalamualaikum sepeda sepeda yang mana ini berapa yang kayak gini yang kecilan yang kecilan yang kayak gini lebih kecil pemek-pemek mana pemek yang pemek-pemek mana pemek ini ini ya ini berapa ini yang buat satu juta yang buat satu juta yang buat satu juta yang kayak gini nggak ada yang kayak gini berapa berapa satu juta ya boleh yang ini ya satu juta ya boleh ya boleh ya udah yang ini boleh nggak apa-apa ini ini aja nih ada uang kaget sampe kaget kaget banget ya kaget banget program uang kaget gimana bu bagus banget semoga sukses kedepannya terima kasih kepada uang kaget yang udah belanja ke toko kami toko sepeda Anubrajaya di pasar serang terima kasih banyak uang kaget pegang 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 ibu mau beli apa lagi apa ini susu awas masyarakat kelebihan pinta apa susu nih susu ayo bayang bayang sobek saya ambil cabut terima kasih ya neng waktu tinggal 18 menit dimana dimana apa 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 kaki di sini di sini berapa segelangnya 350 350 segram ibu ini mau buat ibu apa buat istri istri aja buat istri kalungan 5 gram nanti segram aja bu bajak bawa kemari boleh di baw di bawah kemari aja yang 5 gram 5 gram gak partis ya nanti segram buah nanti segram buah nanti segram buah emang ada yang perempuan 15 14 13 10 9 8 7 8 5 8 3 3 8 8 8 9 9 8 15 9 9 10 9 11 pemirsa uang kaget lagi di rumah kali ini waktunya udah abis tapi duitnya udah kita kasih emasnya udah dapat Alhamdulillah walaupun masih bisa duit segini nggak apa-apa Alhamdulillah ya Bu ya Bersyukur ya makasih ya udah udah jadi tangisin ya Sekarang kita mau dicupika bletet barang disini ada mie instan kita beli beras kita beli minyak 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 baik Alhamdulillah udah kebeli semuanya udah nggak ada yang nangis-nangis lagi tadi ada yang nangis-nangis ini rebutan peda Oh karena udah ada sepeda baru boleh lihat sepedanya dong geser sayang udah pernah dicobain belum belum coba naik bentar aja biar berkah bapaknya dong bapaknya bantuin bapaknya Alhamdulillah baik Alhamdulillah beralamin anak-anak kita kalau beli sepeda fantasinya kayak gimana gitu ya yang sangat luar biasa nah di sebelah kanan kita juga beliin ada yang baru ini kulkas harus punya kenapa karena membuka usaha ya membuka usaha kita lihat usahanya apa sih yang dipengen ya kita buka kulkasnya dulu iya wuhuh biar mahnya deh ayo mampu kulkas baru ya ya tahu cara makanya tahu tahu ya ada buat taruh telur sayur-sayuran yang paling atas freezernya buat bikin es ya mau dibuka bukak dibuka diwesemennya Oh iya udah bener tadi pilihan ya Alhamdulillah 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 baik emang kalau misalnya kudu milih ya misalnya kulkas sama mesin cuci kalau buat usaha mendingan kulkas duluan ya baik kita sekarang boleh tepuk tangannya ya Pak Alfa ceritain nih bagaimana kisahnya pokoknya tadi paling pertama kita nyari meja mejanya dapet meja dapet dapet etalase etalase dapet kita nyari yang lain nyeripil nyari lah buat dagangannya dagangannya ibu sebelah sini sebelah sini tadi yang mau dagang siapa sebelah sini saya mau tanya dulu ya kalau masak sosis buat dimasak bagaimana caranya digoreng 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 dijual orang harganya berapa goceng goceng ini setusuk yang gede yang besar yang kecil Rp2.000 berarti udah paham ya udah siap jualan ini udah ada mejanya udah ada etalase nya udah nyampe disitu papaknya bagaimana di sana di rumah ini udah semangatnya luar biasa nih ya baik kalau gitu langsung aja kita buka ini kita kasih banner buka sembarangan banner ini ya ini banner ada dua nama besar di sini ada nama TV kita TV MNC TV ada program reality terbaik Indonesia uang kaget lagi jadi ini boleh dipakai buat jualan ya tapi khusus tokonya ibu baik kita sama-sama baca yuk 123 jajanan anak ibu ini uang kaget lagi alhamdulillah belalamin artinya besok ada semangat baru karena ibunya bakal jualan ya katanya tadi ada yang dibuat bayar utang ya ada dong bang berapa banyak nih keren banget ini banyak 5.500.000 bayar utang apa buat berobat CDD operasi ini bayar utangnya kemana bang emok operasi baik kita doain kooperasinya mudah-mudahan berkat selalu amin ya dan mudah-mudahan nggak ada bunga-bunga aneh kalau operasi ya jangan satu lagi yang yang nginjem juga kudu paham kalau ada rezeki harus dibalikin ya jadi saya setuju ya begitu dapat uang dikelarin dulu takutnya entah kalau misalkan kemana-mana lupa nggak bayar utang-betul baik alhamdulillah ilhamdulillah ilhamdulillah alamin apa apa ada yang mau disodok ada dong bang apa itu ada di Pak Bagus banget banget berarti susang suami ya yang boleh keren suaminya ya Masya Allah ya ya baik ini terbukti Emang beneran real real real��ita disini beli kalau kalung kita beliin Kalung emas Ya dibuka dipasangin ke istri Baik sebetulnya disini bukan hanya ada kalung Tapi ada anting juga buat Buat anak ya nanti ya Baik kita simpen dulu Baik mudah-mudahan ini investasi yang gak terjual Mudah-mudahan ada nampak amin ya obat alamin Baik saya mau tanya ada uang sisakah? Ada Berapa uang sisanya? Waduh alhamdulillah gak banyak Dikit ya Berarti terima kasih sama tim yang udah bantuin semuanya Ya uangnya sisa tapi gak seberapa Ya tadi harusnya disedekai Udah sedekai Tempat anting cirian saya nabrak bang Nabrak pukang es Gak sengaja Dibayar berapa? Dibayar kan kenanya 40 ribu Tapi sama ibunya udah gak apa-apa kasih 100 ribu Berkah-berkah ya Baik alhamdulillah berlalamin Artinya besok ada semangat baru Mudah-mudahan jualannya tambah berkah Ya tambah semangat lagi Dan semua yang nonton acara ini jadi berkah juga Sebelum kita mencari target-target selanjutnya silahkan Ada yang bersama gak buat keluarga atau buat teman-teman dirumah Pokoknya untuk ibunya semangat terus Karena anak itu kembali lagi anak itu titipan Kita gak tahu rezekinya itu dari mana Kita gak tahu tiba-tiba di datangin uang kaget lagi itu adalah rejeki dari anak Jadi semangat terus buat bapaknya juga semangat terus untuk anak dan anak Jadi semangat terus buat bapaknya